Intro Masonmon disebut capek sepakatan pribadi dengan Man United Manchester United dikabarkan sedang mencapai sepakatan pribadi dengan Masonmon Pemain Chelsea itu memang dikabarkan akan hengkang Mirror yang mengabarkan bahwa mulan MU sedang mencapai sepakatan pribadi Oleh karena itu, MU ada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasa Mon Dibandingkan dengan Arsenal atau Liverpool Kini MU tinggal mengagiasikan biaya transfer Mon dengan Chelsea Kontras yang pemain dengan Chelsea akan berakhir Juni tahun depan Chelsea harus melepasnya musim panas ini Kalau tak mau kehilangan Masonmon cuma-cuma di tahun depan Misi di Man City tuntas Ilkay Gudogan menuju Arsenal Mantan back Arsenal yaitu Per Martel Seker Mengklaim kini bekas klubnya punya peluang besar untuk boyong Ilkay Gudogan dari Man City Gudogan bermain apik di musim ini bersama City Dan berperan penting membantu City meraih nyoba trofi di musim ini Dengan keberhasilan itu Banyak pihak mengklaim bahwa Gudogan akan resmi tinggalkan City di musim panas ini Sebab kontraksan gelandang resmi berakhir per tanggal 30 Juni Martel Seker menyebut sosok Mekarteta nantinya akan punya pengaruh besar dalam menggoda Gudogan ke London Mengingat keduanya juga pernah saling bekerja sama di Man City Rapinya diminati Newcastle United, Barcelona patok harga selangit Barcelona kabarnya tak akan mafas rapinya kurang dari 80 juta euro Jika Newcastle United tertarik kepadanya di busa transfer musim panas ini Sebenarnya rapinya tampil bagus di musim pertamanya bersama Barca Namun dengan keadaan keuangan yang sulit Membuat Barca terpikir untuk menjualnya Newcastle United dan Bermunchen tertarik pada sang pemain pada musim panas ini Barca sendiri dikabarkan bersedia untuk melepasnya Asalkan damar setidaknya 80 juta euro Rapinya diperkirakan masih ingin bertahan di Barca Namun pihak Barca bisa memaksanya untuk hengkang karena situasi finansial pada saat ini Meski gagal di Munchen, Sadio Mane ditaksir klub Arab Saudi Sadio Mane gagal membuat musim debutnya yang mengesankan untuk bayar Munchen Setelah diboyong dari Liverpool pada musim panas lalu Meski demikian pemain Senegal itu masih memiliki daya tarik Dan ia dikabarkan sedang diminati oleh tim Arab Saudi Seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Florian Plattenberg Namun tak dikabarkan nama tim Arab Saudi yang menginginkan Sadio Mane musim panas tahun ini Bisa dipastikan tim Arab Saudi itu tak akan mudah dalam boyong Mane di musim panas Hal itu dikarenakan Mane dan perwakilannya masih menegaskan keinginannya untuk bertahan di Bar Munchen Dan membuktikan kemampuannya sebagai penyerang top Eropa Gabungan Sonvia, rumor transfer Yuri Telemang resmi berakhir Yuri Telemang akhirnya menetapkan pabuan baru di karirnya Pemain yang masih terikat kontrak dan Leicester City itu resmi gabung dengan Aston Villa Kontrak Telemang akan berakhir pada akhir Juni 2023 Dan dirinya baru akan bergabung dengan Villa pada awal Juli 2023 Telemang didatangkan secara gratis karena kontraknya yang berakhir Telemang baru dijadwalkan menjalin tes medis dalam waktu dekat Setelahnya baru akan ada finalisasi kontrak antara Villa dan dirinya Jadi belum ada laporan yang menjelaskan mengenai detail kontraknya Entah itu total gaji ataupun durasi Griezmann dekati rekor pencetak do terbanyak di Atletico Madrid Anton Griezmann mengakhiri musim ini dengan torehan luar biasa Menjadi salah satu penyerang produktif di La Liga Bahkan Griezmann mendekati rekor pencetak do terbanyak di Atletico Madrid Sempat kesulitan mendapatkan tempat di awal musim Namun melihat keadaan di paruh kedua Ia secara rutin berkontribusi dengan sumbangan gol ataupun asis Ia mencetak 15 gol dan 16 asis di La Liga Griezmann total telah menyumbangkan 157 gol dalam 344 nampilannya bagi Atletico Dan ia semakin mendekati rekor pencetak do terbanyak di timnya Yang saat ini dipegang oleh Luis Aragones Aragones telah mencetak 172 gol bagi Atletico Giliran masa depan Luka Modric yang diragukan di Real Madrid Luka Modric dirumorkan bisa meninggalkan Real Madrid Di besok transfer musim panas tahun ini Seiring dengan mencela penawaran bermain di Arab Saudi Kontrak Modric akan berakhir di musim panas ini Ia mendapatkan tawaran untuk bermain di Arab Saudi Dan mengingat betapa mengingurkan penawaran itu Dia diklaim bertimbangkan masa depannya dengan seksama di Real Madrid Modric tetap mengetarakan niatnya untuk tetap bermain di Real Madrid musim depan Dan Madrid dikabarkan masih menginginkannya untuk perpanjang kontrak setidaknya satu tahun lagi Masa depan Lukaku dibahas Presiden Inter setelah tampil buruk di final Liga Champions Presiden Inter, Steven Zhang akan bicara mengalami masa depan dari Lukaku di Inter Milan Setelah penampilannya mengecewakan di final Liga Champions Belum dapat dipastikan apakah Inter akan bertangkan jasa dari Lukaku Karena ia akan kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya berakhir Steven Zhang mengetahui betapa berartinya Nerazzurri bagi Lukaku Namun ia mengakui bahwa belum ada pembicaraan yang pasti diantara semua pihak yang terkait Sang penyerang menjalani masa peminjamannya yang mengecewakan pada musim ini Dengan hanya mencetak 14 gol dari 37 penampilan bersama Inter Permanenkan Lenglet, Totem dapat diskon dari Barcelona Totem dikabarkan ingin permanenkan Clemeng Lenglet dari Barcelona Setelah terkesan dan penampilannya saat dipinjamkan ke London Utara musim lalu Kabar baiknya mereka bisa mendapatkan servisnya dengan harga diskon Totem setiap mengadakan pertemuan dengan Barcelona Guna membahas transfer permanen untuk Clemeng Lenglet Ia tampil dalam 3 pimpin pertandingan di semua kompetisi untuk Spurs musim lalu Barcelona telah menguntam mahal sebesar 12 juta euro untuk menjual se-pemain Kontraknya bersama Barca masing-masing musim panas 2026 mendatang Butuh backside baru, Kapan Valencia jadi pilihan Atletico Madrid Atletico Madrid dikabarkan membutuhkan feedback baru di berse-transfer musim panas ini Salah satu pemain yang memiliki opsi mereka adalah Kapten Valencia Jose Gaya Yang tadi pungkiri merupakan salah satu back terbaik di La Liga Gaya baru pulang di kontraknya di musim panas lalu Dan hingga sejauh ini telah bertahan dari bujok ragu tim-tim yang ingin memboyongnya Komitmennya pada Valencia dan permintaan harga nampaknya akan menjadi faktor penting Dalam menentukan sepakatan yang akan terampung Saat ini ia memiliki kasus rilis sebesar 100 juta euro dalam kontraknya Ia berlangsung hingga Juni 2027 Sampai jumpa di video selanjutnya